Video kali ini akan membahas mengenai korvelus dari ASN, yang disebut berakhlak. ASN berakhlak diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021. Tujuan dari peluncuran tersebut adalah untuk membentuk ASN yang memiliki karakter, integritas, dan kinerja yang baik dalam pelayanan publik. Berakhlak sendiri merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Accountable, Competent, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Selanjutnya kita akan membahas panduan perilaku atau kode etik dari setiap korvelu ASN. Yang pertama, berorientasi pelayanan memiliki tiga panduan perilaku. Satu, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Tiga, melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, Accountable memiliki tiga panduan perilaku. Satu, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selanjutnya kompeten memiliki tiga panduan perilaku. Satu, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Dua, membantu orang lain belajar. Tiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis memiliki panduan perilaku. Satu, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Dua, suka menolong orang lain. Tiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal memiliki panduan perilaku. Satu, memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Dua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Tiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang selanjutnya adalah Adaptif, yang memiliki panduan perilaku. Satu, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Dua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Tiga, bertindak proaktif. Yang terakhir adalah Kolaboratif, yang memiliki tiga panduan perilaku, yaitu Satu, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dua, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Tiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selanjutnya, kita akan melihat contoh aktualisasi masing-masing korvelu ASN di lingkungan kampus. Berorientasi pelayanan merupakan sikap pelayanan yang mencerminkan pengabdian yang tulus terhadap bidang kerja dan yang paling utama adalah kebanggaan atas pekerjaan. Beberapa aktualisasi nilai berorientasi pelayanan adalah Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, jekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Salah satu contoh aktualisasi nilai dari berorientasi pelayanan adalah melakukan kegiatan sukarelawan atau volunteering di mana setiap orang dapat melakukan kontribusi terhadap negara dan sesama dengan memberikan materi maupun tenaga dan pikiran. Akuntabel merupakan suatu sikap di mana seseorang mampu mengembang tugas dengan penuh integritas dan dapat dipercaya serta mampu mempertanggungjawabkan pekerjaannya dengan transparan. Beberapa nilai aktualisasi dari akuntabel adalah Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Salah satu contoh penerapan aktualisasi nilai akuntabel adalah melakukan pelaporan dari kegiatan dan aktivitas secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompeten merupakan sikap pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan seseorang untuk terus melakukan sesuatu dengan baik. Kompeten merupakan salah satu core value yang harus dimiliki oleh ASN dalam menghadapi dunia yang bergejolak dan dipenuhi ketidakpastian dengan situasi yang saling mempengaruhi serta ambigu dengan cara terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri masing-masing. Kalimat afirmasi yang bisa kita tanamkan pada diri kita, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Tindakan yang mencerminkan sikap kompeten dalam diri ASN diantaranya, yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tegas dengan kualitas terbaik. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dapat dimaknai bahwa seorang ASN harus terus belajar dan meningkatkan kompetensinya untuk menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi melalui pendidikan dan juga pelatihan. Aksi yang bisa kita lakukan di lingkungan kerja sebagai seorang dosen adalah dituntut untuk meningkatkan kualitas diri dan mengembangkan karirnya seperti melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, produktif dalam penulisan karya ilmiah, dan selalu update teknologi dan adaptasi sesuai dengan keilmuan masing-masing. Membantu orang lain belajar dapat dimaknai dengan melibatkan orang lain dalam kegiatan-kegiatan pengembangan dan peningkatan kompetensi berarti kita telah membantu orang lain untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya. Sebagai seorang dosen, kita dapat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai media untuk menerapkan hasil penelitian-penelitian yang pernah kita lakukan. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik Dalam melaksanakan tugas, sudah semestinya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin agar tugas yang kita hasilkan menghasilkan sesuatu dengan kualitas yang terbaik. Contoh aksi yang bisa kita lakukan sebagai seorang dosen seorang dosen harus bisa menjalankan perannya sebagai perencana, fasilator, dan evaluator dengan sebaik mungkin. Selain itu, sebagai seorang dosen harus melakukan proses pembelajaran dengan tepat waktu. Harmoni, dalam bahasa Yunani, harmonia, yang berarti terikat secara serasi atau sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan sesuatu kesatuan yang luhur. Seorang ASN sebagai aparatur negara harus netral dan adil serta memiliki sikap toleran terhadap perbedaan sehingga menumbuhkan lingkungan kerja yang kondusif. Kalimat afirmasi yang bisa mengingatkan akan sifat harmonis kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan tindakan yang mencerminkan sikap harmonis sebagai ASN diantaranya yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, yang kedua, suka menolong orang lain, dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dapat dimaknai sebagai sikap toleran, menjunjung sikap toleransi akan kedamaian, kebahagiaan, dan kemajuan bersama. Sebagai tenaga pendidik, seorang dosen harus memiliki sikap toleransi tanpa memandang sara, menghargai setiap perbedaan dan kegiatan rapat, dan selalu bersikap hati-hati dalam bersikap ataupun berbicara merupakan salah satu implikasi yang dapat kita lakukan untuk menghargai setiap orang untuk menjunjung tinggi sikap toleransi. Suka menolong orang lain merupakan sikap tolong-menolong akan menumbuhkan sikap sukarela, kebersamaan, dan juga kekeluargaan, sehingga dapat membangun karakter bangsa untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional. Hal yang bisa kita implikasikan dalam lingkungan kerja adalah saling mendukung rekan kerja yang satu profesi untuk naik ke jenjang karir berikutnya. Membangun lingkungan kerja yang kondusif dapat dikemanai dengan menjunjung tinggi sikap toleransi dan tolong-menolong yang akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Hal lain yang bisa kita implikasikan dalam keseharian kita adalah selalu terbuka terhadap kritik dan saran yang sifatnya membangun, serta dapat menjaga kualitas hubungan sesama rekan kerja antara yang membangun komunikasi yang baik untuk meningkatkan produktivitas. Core value berikutnya dalam berahlak adalah loyal. Dalam perguruan tinggi ada beberapa prinsip loyalitas yang bisa dilaksanakan oleh ASN. Salah satu yang bisa dilakukan yaitu melakukan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah di bidang pendidikan yaitu dengan melakukan pengajaran di dalam kelas dan juga bimbingan terhadap mahasiswa baik bimbingan akademik maupun bimbingan untuk penelitian. Tridharma yang kedua adalah melakukan penelitian. Penelitian ini bisa dilakukan secara mandiri maupun dengan kolaborasi. Bisa interdisipliner atau multidisipliner dan bisa berkolaborasi baik secara nasional maupun internasional. Tridharma berikutnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Salah satu yang bisa dilakukan adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas atau masyarakat umum terhadap bidang-bidang yang kita geluti. Sebagai contoh di dalam foto ini adalah salah satu penyuluhan tentang pentingnya AI di dalam bidang pendidikan. Core Value dalam berakhlak berikutnya adalah Adaptive. Adaptive ini berarti bisa menyesuaikan dengan situasi yang baru. Salah satu contoh yang bisa dilakukan adalah pada saat pandemi kita mengubah metode pembelajaran sebagai bentuk adaptasi karena pada saat itu pembelajaran tidak bisa dilakukan secara face-to-face. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan video pembelajaran yang diunggah melalui kanal YouTube. Selain itu, Adaptive berarti selalu belajar dan mengupdate pengetahuan. Dengan begitu cepatnya perkembangan pengetahuan, maka kita juga harus mengupdate pengetahuan agar tidak tertinggal. Salah satunya dengan mengikuti kurs-kurs baru, yang disediakan baik secara langsung maupun secara online. Bentuk adaptasi berikutnya adalah berinovasi dalam metode pengajaran. Dengan berbagai bentuk metode pengajaran, salah satunya adalah project-based learning. Di sini mahasiswa bisa diberikan salah satu permasalahan yang kemudian diselesaikan dalam bentuk paper maupun presentasi poster. Kolaborasi adalah proses kompleks di mana pihak-pihak dengan keahlian berbeda berbagi pengetahuan dan perspektif untuk menemukan solusi baru terhadap masalah dengan tujuan meningkatkan daya saing melalui pengembangan rutinitas bersama. Bentuk kolaborasi adalah kolaboratif governance. Contohnya dalam hal dosen adalah kolaborasi antara akademisi dan praktisi industri dalam program Kampus Merdeka. Bentuk kolaborasi lainnya adalah kolaborasi multidisipin dan multinasional dalam riset. Bentuk kolaborasi lainnya adalah kolaborasi antara akademisi dan praktisi industri sekitar universitas dalam program Summer Course.